Memang istighfar merupakan salah satu cara di mana Allah SWT akan memberikan rezeki kepada seorang hamba. Jadi istighfar di antara cara Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba. Ketika kita telah beristighfar dan melakukan perkara-perkara yang dengan itu Allah akan mengabulkan doa kita, ternyata Allah belum mengabulkannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita introspeksi diri. Mungkin di dalam doa kita, di dalam istighfar kita, ada kelalaian di sana. Atau di dalam makanan kita, berasal dari hal-hal yang diharamkan. Atau ada maksiat yang kita lakukan yang mendatangkan murka Allah SWT. Ini yang pertama, introspeksi diri kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita di dalam berdoa, di dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Yang kedua, berhusnuzon kepada Allah. Mungkin di saat ini Allah belum menginginkan anak untuk kita. Dan itu adalah yang terbaik. Yakinlah terhadap takdir Allah SWT bahwa itulah yang terbaik apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, seandainya saat ini Allah belum berikan. Tetap berhusnuzon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengangkat derajat kita. Bisa saja nanti rezeki itu Allah lipat gandakan di syurganya Al-Firdawus. S.A.W.T. Alhamdulillah. Alhamdulillah.